Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara gampang mengatasi notifikasi WhatsApp yang hilang atau tidak muncul ketika ada pesan dan panggilan masuk. Nah bagi kalian yang sedang mengalami hal ini, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai dan jangan di-skip, agar kalian tidak gagal paham. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk mengatasi notifikasi WhatsApp yang tidak muncul ketika ada pesan dan panggilan masuk. Jadi untuk langkah yang pertama, yaitu kita tap dan tahan aplikasi WhatsAppnya sampai muncul menu seperti ini. Nah setelah muncul menu seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu info aplikasi atau tanda huruf I dalam lingkaran yang ada di bawah ini. Oke setelah kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di sini kita pilih saja menu kelola notifikasi. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita aktifkan yang izin notifikasi. Oke setelah kita aktifkan, kemudian kita gulir ke bawah, dan di bawah kita aktifkan semua untuk izin notifikasinya. Nah setelah kita aktifkan semua izin notifikasinya, dan ternyata notifikasi WhatsApp kita masih belum muncul juga, langkah selanjutnya yaitu kita buka saja aplikasi WhatsAppnya. Nah setelah aplikasi WhatsAppnya sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita pilih yang setelan. Nah setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu notifikasi. Oke setelah kita pilih menu notifikasi dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan semua untuk izin notifikasinya. Nah setelah kita aktifkan semua untuk izin notifikasinya, langkah selanjutnya yaitu kita cek semua untuk nada notifikasinya. Jadi di sini, kita harus mengecek semua untuk nada notifikasinya, mulai dari nada notifikasi pesan, nada notifikasi grup, dan nada dering untuk panggilan masuk. Nah jika untuk nada notifikasi pesannya di silent atau di non-aktifkan seperti ini, kita harus ganti nadanya dari silent ke nada bawaan. Begitu juga untuk yang nada notifikasi grup, dan juga untuk yang nada dering panggilan masuk. Nah setelah kita aktifkan semua izin notifikasi dan juga nada notifikasinya, maka saya jamin 100% notifikasi WhatsApp yang tadinya hilang atau tidak muncul akan kembali pulih dan normal seperti semula. Oke kiranya cukup sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil.